Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan minggu keempat ini Dalam kuliah metode pengukuran dan pengolahan data fisis Pada yang kita akan belajar tentang penyajian data grafis Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara Atau mengapa pentingnya eksperimen atau praktikum Dalam proses penelitian atau proses pembelajaran Kemudian juga jenis-jenis alat ukur yang kita gunakan Kemudian juga jenis-jenis data yang akan kita dapatkan Dalam pengukuran atau eksperimen Hari ini kita akan belajar bagaimana cara penyajian data grafis Jadi ketika data disajikan dalam bentuk gambar Maka tren atau fitur dalam data dapat diteteksi dengan mudah Yang mungkin tidak akan bisa terlihat Kalau misalnya data diberikan hanya dalam bentuk tabel Alasannya adalah ketika kita melihat bahwa data Atau satu set data Misalnya kumpulan-kumpulan data yang kita miliki itu Sangat banyak Ya ratusan bahkan ribuan nilainya Poin-poinnya Maka dia akan Sangat sulit untuk dilihat polanya Trend, fitur, atau kita sebut sebagai pola Kecenderungan kalau bahasa Nah ini Jadi dalam bentuk gambar itu akan lebih mudah Kenapa? Karena dia akan disajikan lebih sederhana Jelas, ringkas Jadi Menggambar atau representasi data bergambar itu Sebenarnya adalah cara terbaik Untuk meringkas Ya Dari sebuah Dari fitur-fitur eksperimen gitu ya Oke Nah Sebuah grafik Yang kita buat nanti Dapat menunjukkan Pertama Besaran Satuan yang kita Ukur Atau kita pelajari Yang kedua adalah Rentang nilai yang dilakukan dalam pengukuran Ya Jadi Misalnya adalah Kita mengukur Panjang Suhu Kecepatan Berarti kita sudah Mengukur Dalam Besaran Seperti itu Sedangkan Misalnya Kecepatannya Hanya kecepatan Benda biasa Seperti Mobil Atau yang lainnya Maka Kecepatannya Terbatas pada Kecepatan 0 sampai 200 Kilometer Per jam Misalnya kita Atau bahkan Lebih kecil lagi Dari situ Dari itu Kemudian Jadi kalau kita Gambarkan Ini adalah Kecepatan Misalnya Misalnya Berarti Kilometer Per jam Ya Maka Rentangnya Itu bisa 0 sampai 200 Nah Tetapi Nanti Misalnya Kita ukur Di 50 Kilometer Per jam Nanti Pengukurannya Bisa jadi Tidak tepat 50 Kilometer Tetapi 50 1 50 2 Atau 49 9 Kilometer Per jam Jadi ada Ketidakpastian Nah Dengan Menggunakan Gambar Ketidakpastian Itu akan Muncul Ya Bentuknya Kayak gimana Nanti Nah nanti Bergantung pada Bentuk gambar Yang kita Buat Nah kemudian Selain itu Juga Kita bisa Melihat bahwa Pertama Ada atau Tidak adanya Trend dalam Data yang Dikumpulkan Misal Kalau kita Buat gambar Nanti Apakah Ada Oh iya Jadi intinya Dalam gambar Biasanya berkaitan Dengan Sebab Akibat Sebab Akibat Ya Nanti Dijelaskan Di bagian Selanjutnya Intinya adalah Adanya hubungan Sebab Akibat Dan gambar Itu membantu Dalam proses Penjelasan Nah Trendnya Misalnya Apakah Garis lurus Misalnya ketika Data itu Sudah di plot Ataukah Bentuk kurva Atau Kosinus Soidal Atau yang lainnya Gitu ya Kemudian Ada gak Titik-titik Atau data Yang tidak Mengikuti Trend secara Umum Kita sebut Sebagai Percilan Atau Outlier Misal Misal Secara umum Datanya Bentuknya Gini Berarti Kita bisa Lihat bahwa Data itu Lurus Gitu ya Tapi ada Data satu Aja yang 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 disini Sendirian Misalnya gitu Atau disini Sendirian Jadi data Outlier Disini Data Outlier Ini adalah X Nah Jadi Besaran Harus Jelas Rentangnya Juga Harus Jelas Ketidak Pasien Muncul Disana Ada Tidaknya Trend Dari data Dari sekilas Data Dari sekilas data Aja Gitu Kemudian Ada Ketika sudah Trending Ketahuan Ada Data Yang Outlier Atau Percilan Pecicilan Kalau Bahasa Gaulnya Gitu Nah Biasanya Juga Gambar Itu Cara Termudahnya Digambar Dalam Bentuk Grafik XY Atau Kita Sebut Sebagai Grafik Koordinat Cartesian Nah Grafik Cartesian Terdiri Dari Sumbu X Dan Sumbu Y Sumbu X Dan Sumbu Y Dimana Masing-masing Sumbu Itu Saling Tegak Lurus Jadi Ini Sumbu X Ini X Ini Sumbu Y Kita Gambarkan Secara Tegak Lurus Nah Kemudian Setiap Titik Yang Diplot Pada Grafik Ditentukan Oleh Sepasang Angka Yang Disebut Sebagai Koordinat Titik Y Koordinat Titik X Dan Koordinat Titik Y Kita Dalam Kurung X Y Kemudian Ada Koordinat X Ini Kita Sebut Sebagai Absis Koordinat Y Kita Sebut Sebagai Ordinal Ini X Ini Adalah Absis Y Sebagai Koordinat Nah Oke Kemudian Ada Garis-garis Atau Titik-titik Yang Menggambarkan Nilainya Jadi Misalnya Dari 0 10 20 30 40 50 Dan Seterusnya Dengan Pola Yang Sama Dengan Skala Yang Sama Ada Disini 10 Ini 15 Ini 20 Dengan Ini 50 Misalnya Gini Dan Seterusnya Rentangnya Atau 150 Sampai 180 Tapi Intinya Adalah Digambar Dengan Rentang Pengukuran Yang Kita Lakukan Nah Dalam Eksperimen Terutama Untuk Eksperimen Mencari Kita Istilahkan Sebagai RND RND Research And Development Kemudian Mencari Hubungan Sebab Akibat Maka Ada Dua Istilah Kita Sebut Sebagai Variable Dependent Dan Variable Independent Nah Variable Independent Itu Adalah Variable Yang Kita Tentukan Sedangkan Variable Dependent Ini Adalah Variable Yang Kita Ingin Lihat Atau Respon Dari Sistemnya Ya Jadi Variable Dependent Ini Jadi Variable Dependent Ini Atau Independent Independent Ini Besaran Yang Dikontrol Atau Yang Kita Atur Secara Sengaja Kita Variasikan Selama Percobaan Atau Eksperimen Yang Kita Sebut Sebagai Variable Bebas Variable Bebas Biasanya Di Diplot Dalam Koordinat X Ya Kemudian Variable Dependent Atau Besaran Yang Berubah Ya Jadi Berubah Karena Atau Akibat Dari Perubahan Perubah Bebas Jadi Ketika Variable Independent Ini Diubah Respon Dari Sistemnya Gimana Maka Respon Itu Kita Sebut Sebagai Besaran Yang Berubah Apakah Ada Perubahan Dari Respon Perubahan Itulah Yang Disput Sebagai Variable Dependent Contoh Misalnya Kita Lakukan Pengukuran Panjang Emat Berarti Variable Dependent Kita Tuliskan Dalam Koordinat Y Atau Sumbu Y Kemudian Misal Contoh Kita Lakukan Pengukuran Suhu Pengukuran Panjang Pada Beberapa Suhu Yang Berbeda Jadi Misalnya Kita Punya Batang Aluminium Batang Aluminium Kemudian Kita Ukur Suhunya Di Kisaran 0 Hingga 250 Derajat Celcius Misalnya Pada Suhu 0 Derajat Celcius Panjangnya Adalah 1,1155 Pada Suhu 25 1,1164 Dan Seterusnya Sampai Ke 225 Panjangnya Adalah 1,1223 Kemudian Suhu 250 Panjangnya Adalah 1,1223 1,1223 Nilai Ini Dan Ini Sama Tapi Coba Kita Perhatikan Kalau Dalam Bentuk Gambar Maka Kalau Kita Plot Berarti X Itu 0 X 0 Y Adalah 1,1155 Maka Kita Plot Ini Ini Adalah Sumbu X Ini Adalah Sumbu Y Nah Sumbu Y Itu Harus Dalam Rentang Pengukuran Rentang Pengukurannya Mulai Dari 1,115 1,1155 Sampai 1,1223 Ini Harus Di Daerah Rentang Ini Sampai Lebih Sedikit Atau Kurang Sedikit Gak Apa Ya Jangan Sampai Rentang Misalnya Misalnya Ini Kan 1,1155 Misalnya Rentang 0 Sampai 2 Maka Nanti Garisnya Grafiknya Nanti Akan Beda Ini Misalnya 0 Sampai 3 Jadi Nanti Grafiknya Akan Seakan Akan Tidak Ada Terjadi Perubahan Apa Apa Ini Datanya Disini Datanya Disini Kalau Rentang Kita Tidak Pilih Dengan Benar Jadi Rentang Harus Jelas Oke Kita Lanjutkan Nah Dalam Membuat Gambar Itu Pertama Harus Ada Judul Judulnya Adalah Panjang Batang Aluminium Terhadap Suhu Atau Misalnya L Versus Temperatur Atau L Dalam Kurung T Panjang Terhadap Suhu Suhu Tapi Harus Ada Kejerangan Yang Kita Sebut Dia Sebagai Judul Bisa Juga Di Bagian Bawah Bisa Di Bagian Atas Oke Kemudian Label Label Itu Menunjukkan Ini Suhu Atau Panjang Jadi Label Berkaitan Dengan Sumbu X Label Sumbu X Apa Maka Label Sumbu X Itu Adalah Besaran Independent Suhu Kemudian Besaran Sumbu Y Apa Variable Dependent Oke Kita Plot 0 1,1155 Sampai 12,23 12,23 Suhunya Disini Kita Lihat Polaknya Polaknya Kemungkinan Dia Adalah Garis Burus Keliatannya Dia Polaknya Adalah Garis Burus Berarti Dari Sana Kita Bisa Ambil Simpulan Bahwa Polaknya Keliatannya Tapi Juga Ada Percilan Misal Atau Bukan Percilan Tapi Apa Kesalahan Pengukuran Oke Kemudian Sumbu Yang Diberi Label Dengan Jelas Nama Besaran Yang Diteliti Dan Satuan Pengukuran Namanya Adalah Suhu Satuannya Adalah Derajat Celcius Jangan Salah Nanti Kalau Misal Kita Menerangkan Suhu Kelvin Misalnya Derajat Fahrenheit Itu Nanti Orang Nggak Akan Bisa Nulangin Karena Salah Kita Pengukurannya Ya Kalau Pengukuran Menggunakan Fahrenheit Berarti Tulis Fahrenheit Pengukurannya Menggunakan Kelvin Maka Tulis Kelvin Atau Yang Lainnya Misal Pengukurannya Kecepatan Atau Yang Jadi Harus Jelas Oke Kita Sekarang Akan Belajar Identifikasi Kesalahan Grafik Ya Judul Oke Judulnya Suhu terhadap Waktu Untuk Bola Yang Jatuh Ini Sudah Salah Ini Hubungan Ini Salah Harusnya Adalah Harusnya Adalah Waktu Tempuh Bola Jatuh Melalui Melalui Cairan Terhadap Temperatur Cairan Judulnya Harusnya Seperti Itu Kira-kira Bisa Disimpul Bisa Aja Dengan Waktu Tempuh Bola Jatuh Terhadap Temperatur Cairan Oke Ya Berarti Judulnya Salah Ini Itu Kemudian Temprat Labelnya Ya Labelnya Labelnya Ada Oke Tapi Satuannya Tidak Ada Harusnya Ini Derajat Apa Derajat Fahrenheit Oke Skala Simbol Dan Tombol Skala Itu Adalah Sebuah Gambaran Atau Sebuah Nilai Seragam Yang Menunjukkan Nilai-nilai Sumbu Jadi Jadi Skalanya Itu Misalnya Ini 0 Sampai 1 1 Sampai 2 2 Sampai 3 Dan Itu Harus Seragam Jaraknya Biar Kita Bisa Dapat Melihat Polanya Bahkan Di Dalam Skala Di Dalam Ini Ada Satuannya 1 2 3 4 Jadi Dari 0 Sampai 1 Ada 5 Bagian Berarti 0,1 0,2 Berarti Dan Sekerusnya Skala Kemudian Kecepat Yang Sumbu Ya Juga Harus Ada Skala 1 2 3 4 5 Kalau Bisa Bagiannya Sama Jadi Dalam rentang Yang Skala Yang Sama Sehingga Nanti Bentuk Polanya Dalam Grafik Ini Dapat Kelihatan Kemudian Simbol 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 Itu Tanda Yang Menunjukkan Jenis Data Jenis Data Jenis Datanya Misalnya Adalah Ini Adalah Pelari Pertama Atau Naik Sepeda Pertama Ini Kedua Ketiga Dan Ini Dibedakan Jadi Untuk Menunjukkan Bedanya Subjek Pengukuran Membedakan Antara Suatu Pengukuran Dengan Pengukuran Yang Lain Untuk Subjek A Subjek B Subjek C Atau Pengulangan 1 Pengulangan 2 Pengulangan 3 Sedangkan Tombol Ada Tanda Yang Menunjukkan Posisi Data Misalnya Tombol Ini adalah Segitiga Kotak Kemudian Bulat Atau Titik Saja Itu Untuk Menunjukkan Tombol Itu Simbol Punya Siapa Gitu Jadi Dibedakan Ini Kalau Misalnya Sama-sama Titik Dengan Simbol Yang Sama Misalnya Nanti Dia Tidak Bisa Dibedakan Mana Ini Pengukuran A Pengukuran B Pengukuran C Orang Subjek Yang A Sample Yang A Atau Misalnya Peristiwa A Peristiwa B Peristiwa C Itu Tidak Bisa Dibedakan Jadi Harus Jelas Jadi Selain Judul Label Besaran Skala Skala Simbolnya Simbol Ini Yang Membedakan Antara Satu Pengukuran Dengan Pengukuran Yang Lain Kemudian Tombol Titik Titik Tidak Tombol Tombol Selain Skala Simbol Dan Tombol Tanda Tanda Yang Dalam Grafik Juga Ternyata Kita Sudah Belajarkan Sebelum Di Pertemuan Sebelumnya Bahwa Pengukuran X Itu Ditambah Plus Minus Ya Plus Minus Kesalahan Jadi Ini Ini Adalah Nilai Ini Adalah Derajat Kesalahan Ini Adalah Nilai Yang Ini Bisa Jadi Ada Kesalahan Atau Ketidak Pastian Pengukuran Nah Karena Dia Plus Minus Ya Maka Kalau Misalnya Kesalahannya Adalah Kesalahan Pengukuran Sumbu X Maka Ini Adalah Kesalahan Pengukur Sumbu X Ini Kesalahan Pengukur Sumbu X Ini Adalah Titik X 0 X N Kalau Kesalahan Pengukuran Kesalahannya Pada Sumbu Y Sumbu Y Berarti Ini Adalah Y 0 Ini Adalah Plus Sigma Y Ini Adalah Plus Ini Minus Ini Minus Sigma Ya Nanti Di Dalam Data Bisa Biasanya Kalau Bentuk Seperti Ini Untuk Pengukuran Berulang Atau Kalaupun Satu Kali Pengukuran Sigma Ini Atau Kesalahan Pengukuran Itu Biasanya Adalah Nonius Jadi Kalau Sekali Pengukuran Berarti Yang Ini Adalah Nonius Sedangkan Kalau Berulang Berarti Pengukuran Kesalahan Derajat Kesalahan Atau Ketidakpastian Pengukuran Nah Kalau Dalam Bentuk Gambar Seperti Ini Hubungan Suhu Terhadap Waktu Untuk Benda Pendingin Ya Jadi Ada Benda Kemudian Diukur Suhunya T Berapa Sama Timer Timer Diukur Suhu Waktunya Berapa Didapatkan Data Seperti Biasanya Kalau Pengukurannya Berulang Ya Berarti Ini Nanti Ada Plus Minus Sigma Pengukuran Berulang Atau Nonius Bergantung Dari Tingkat Ketepatan Dari Alatnya Ya Nah Coba Perhatikan Kalau Kita Perhatikan Ada Sigma Y Kemudian Ada Sigma X Plus Minus Plus Minus Gitu Coba Perhatikan Ya Ini Gitu Ya Ada Sumbu X Ada Sumbu Y Berarti Ketidakpastian Berarti Nanti Nilainya Adalah X Plus Minus Sigma X Berarti Y Plus Minus Sigma Y Gitu Itu 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 sama Ya Nah Kemudian Judulnya Udah ada Label Udah ada Satuannya Udah ada Label Udah ada Satuannya Udah ada Skalanya Benar Simbolnya Sudah Benar Gitu Tombolnya Sudah Benar Nah Perhatikan disini Ada satu Tambahan Disini Ada garis lurus Yang menyambungkan Antara Titik-titik Data Sebenarnya Data aslin Cuma ini 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 Sedangkan Garis ini Adalah Interpolasi Ya Kalau Di Dalam Data Ini Kan Pengukuran Titik Di Dalam Data Ini Interpolasi Tetapi Kalau Misalnya Data Ini Diteruskan Titik Dicari Berapa Nilainya Maka Ini Disebut Sebagai Ekstrap Polasi Itu ya Jadi Kalau Di Dalam Data Jadi Ada Data Data Dan Kemudian Di Dalam Ini Adalah Interpolasi Sedangkan Kalau Di Bagian Luarnya Yang Tidak Ada Data Sebelum Dan Setelah Sebelumnya Ada Setelah Nggak Ada Atau Kesini Jadi Ini Sebut Sebagai Ekstrap Polasi Nah Dalam Pengukuran Dan Setelah Kita Buat Judulnya Sudah Jelas Akan Berulang Ulang Tentang Judul Labelnya Sudah Jelas Satuannya Harus Ada Labelnya Harus Ada Satuannya Sudah Ada Skalanya Juga Sama Besar Skala Y Juga Sama Besar Ini Tombol Tombolnya Ada Ini Simbolnya Tombol Titik Titiknya Pengukurannya Dan Kita Lihat Sekarang Secara Kasat Mata Langsung Kita Berpikir Ternyata Hubungan Hubungannya Seperti Garis Lurus Berarti Ini Adalah Grafik XY Yang Linear Linear Garis Lurus Oke Nah Apa Manfaatnya Kalau Kita Punya Hubungan Grafik XY Yang Linear Pertama Kita Bisa Langsung Interpolasi Ini Kan Misalnya Arusnya 6 Amper Ini 6 Dan 7 Nah Kalau Kita Sudah Punya Persama Kita Bisa Tebak Kalau 6 Setengah Amper Berapa Nilai Medan Magnet Tinggal Tarik Tarik Keatas Cari Titik Perpotongannya Kemudian Tarik Garis Sumbuh Horizontal Titiknya Disini Berarti Kita Kan Bisa Tebak Berapa Nilainya Ya Itu Manfaatnya Jadi Kita Sudah Bisa Tebak Atau Ekstrapolasi Karena Bagaimana Kalau 11 Amper Bagaimana Kalau 12 Amper Tinggal Garis Dari Seluruh Ke Atas Cari Titik Perpotongannya Setelah Titik Perpotongan Cari Sumbuh Y Atau Ini 12 Titik Perpotongannya Dan Seterusnya Jadi Intinya Kita Dapat Interpolasi Atau Ekstrapolasi Dari Data Atau Pola Data Kita Yang Kita Melihat Oke Nah Kita Bisa Membuat Sebuah Grafik Axie Yang Linear Kenapa Karena Dia Banyak Manfaatnya Ya Ekstrapolasi Dengan Cara Garis Menarik Garis Itu Kurang Presisi Sebenarnya Kenapa Karena Gambar Itu Kan Kurang Kita Harus Perbesar Dulu Baru Nanti Tarik Garis Lurus Ke Atas Tarik Garis Kalau Misalnya Menggunakan Kertas Yang Besar Itu Bisa Dengan Presisi Tapi Kalau Misalnya Kurang Ini Maka Ada Alat Bantu Menggunakan Matematika Ya Dengan Matematika Pertama Adalah Melihat Kecenderungan Kemiringan Berapa Kemiringannya Berarti Itu Yang Penting Kemudian Berapa Titik Potongnya Ya Dan Itu Adalah Dua Konstanta Penting Yang Menggambarkan Grafik Axial Linear Ya Nah Kalau Misalnya Ya Kita Lihat Grafik Axial Linear Itu Paling Mudah Adalah Menggambarkan Persamaan Linear M Y Sama Dengan MX Tambah Konstanta Ini Kan Linear Itu Cuma Apa Yang Didapat Dari Grafik Harusnya Adalah Berapa Konstanta Kemiringannya Berapa Titik Potong C Ini Adalah Titik Potong Sumbuh Y Pada Saat X Sama Dengan Nol Jadi Kalau Misalnya Titik Potong Berarti Disini Berapa Nilainya Itu Harus Dicari Selain Itu Juga Nanti Kalau Kita Sudah Punya Persamaan Garis Linear Maka Kita Bisa Melihat Nilai Ekstrim Interpolasi Dan Ekstrapolasi Tadi Yang Dijelaskan Kemudian Nilai 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 Yang Outlier Kalau Misalnya Dalam Pengukuran Nanti Kita Menemukan Ada Data Disini Yang Error Ini Kita Sebut Sebagai Outlier Di Luar Pola Jadi Outlier Itu Di Luar Pola Tiba Tiba Ekstrim Sendiri Biasanya Biasanya Hanya Kecil Di Bawah Satu Persen Kalau Di Atas Satu Persen Biasanya Harus Di Ulang Pengukuran Tapi Juga Harus Dihati-hati Harus Diperhatikan Benar-benar Jadi Nilai-nilai Ekstrim Kemudian Nilai-nilai Interpolasi Atau Eksterpolasi Bisa Kita Dapat Nah Berkaitan Dengan Outlier Yaitu Titik Data Yang Tidak Mengikuti Trend Oke Sederhananya Itu Ya Dimana Kita Bisa Lihat Bahwa Sebagian Besar Data Sudah Jelas Polanya Tetapi Ada Garis Yang Dimana Ada Data Yang Di Luar Pola Tersebut Atau Garis Terbaik Yang Bisa Kita Gambar Kita Sebut Dia Sebagai Outlier Outlier Itu Penting Sebenarnya Kita Harus Perhatikan Benar Benar Outlier Jangan Jangan Dari Data Outlier Itu Kita Dapat Menemukan Modifikasi Atau Memperbaharui Teori Yang Baru Berdasarkan Eksperimen Jadi Bukan Bukan Sebuah Kesalahan Bisa Jadi Itu Sebuah Keuntungan Untuk Mengembangkan Teori Baru Atau Memodifikasi Teori Memperbaiki Sebuah Berdasarkan Data Dan Itu Diterima Sebagai Tapi Ada Lain Bahwa Bisa Jadi Outlier Itu Karena Pertama Salah Pencatatan Ya Makanya Sekarang Orang Mengembangkan Artificial Intelligent Untuk Mengukur Atau Mencatat Atau Internet Opting Dimana Pengukurannya Dilakukan Secara Komputasi Dan Cloud Cloud Itu Datanya Disimpan Secara Internet Terhubung Dengan Internet Dan Dapat Diakses Dari Tempat Yang Lain Oke Kemudian Kesalahan Yang Dibuat Saat Di Plot Jadi Kita Salah Memasukkan Data Bisa Jadi Ada Gangguan Lokal Misalnya Ada Peralatan Listrik Ada Gempa Ada Kejadian Yang Ekstrim Misalnya Atau Kejadian Yang Tidak Terduga Itu Harus Bisa Diperhatikan Tetapi Kalau Misalnya Kita Belum Bisa Memastikan Kesalahan Ada Dimana Maka Kita Harus Ulang Pengukuran Bagian Yang Outlier Itu Poin Penting Kita Harus Ulang Bagian Penting Pengukurannya Oke Ya Tapi Kalau Misalnya Setelah Diulang 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 Ternyata Kita Mendapatkan Nilai Yang Sama Maka Kita Harus Bisa Menjelaskan Proses Kenapa Terjadi Kesalahan Atau Terjadi Adanya Outlier Itu Bisa Jadi Justru Ada Teori Baru Atau Batasan Batasan Tertentu Yang Perlu Kita Jelaskan Terbatasan Teori Kita Harus Mengembangkan Atau Modigasi Teori Baru Nah Oke Selain Itu Ketika Kita Sudah Punya Grafik Ini Adalah Sumbu X Sumbu Y Dan Kemudian Kita Lihat Pola Ternyata Polanya Adalah Pola Garis Maka Kita Cara Terbuat Terbaik Untuk Melakukan Sesuatu Adalah Menebak Cara Taling Mudahnya Adalah Menebak Garis Terbaik Membuat Garis Terbaik Bisa Bisa Tebak Dengan Cara Kita Cetak Misalnya Kemudian Kita Buat Garis Garis Terbaik Yang Bisa Kita Buat Atau Kita Gunakan Matematik Bahwa Y Sama Dengan MX Tambah C Dimana Adalah M Kemiringan Dimana M Adalah Kemiringan Dan C Adalah Titik Potong Jadi Persamaan Garisnya Itu Harusnya Adalah Y Sama Dengan MX Tambah C Jadi M Itu Menggambarkan Kemiringan Bisa Naik Bisa Turun Gitu Kemudian Ketika Posisi X Sama Dengan 0 Disini Berapakah Nilai C Dan Inilah Yang Dimaksud Dengan M Titik Potong Dimana Persamaan Ketika X Nol Y Berapa Maka Ini Adalah Konstanta C Konstanta Titik Potong Nah Bagaimana Cara Mencari Nilai M Nilai M Itu Cara Termudah Nya Adalah Dengan Melihat Bahwa Seberapa Miring Caranya Adalah Membandingkan Antara Perubahan Sumbu Y Terhadap Perubahan Sumbu X Jadi Sumbu Y Berubah Berapa Ketika X Berubah Dari X1 Y1 Ke X2 Ke Y2 Berapa Perubahannya Berapa Kemiringannya Maka Y2 Kurangi Y1 Dibagi X2 Kurangi X1 Inilah Yang Maksud Dengan Kemiringan Nah Ada Metode Sederhana Namanya Metode Run And Rise Jadi Nilai M Itu Adalah Seberapa Meningkat Ketika Kamu Sudah Berjalan Berjalan Dari Satu Titik Ke Titik Yang Lain Berapa Peningkatannya Jadi Kayak Naik Gunung Seberapa Jauh Kamu Bergerak Secara Horizontal Seberapa Besar Peningkatan Seberapa Besar Peningkatan Naik Kamu Ketika Kamu Bergerak Secara Horizontal Naik Itu Sebagai Rise Itu Pergeseran Itu Sebagai Run Kayak Gitu Ya Walaupun Sebenarnya Ada Lagi Persamaan M Yang Lebih Detail Kalau Datanya Banyak Ya Datanya Banyak Cara Paling Mudahnya Adalah Satu Persatu Kita Hitung Tapi Itu Bukan Cara Terbaik Cara Mudah Tapi Karena Kita Sudah Tidak Terlalu Memikirkan Bagaimana Cara Mencari M Untuk Data Yang Banyak Maka Baiknya Kita Gunakan Melah Data Seperti Excel Atau Yang Lainnya Gitu Ya Karena Itu Lebih Mudah Walaupun Secara Matematik Ada Nah Contoh Misalnya Kita Punya Grafik Bentuknya Seperti Ini Dan Berdasarkan Teori Kita Dapatkan Bahwa Hubungan Antara T Dengan Masa Itu Sebenarnya Adalah Berbanding Dimana T Sebanding Dengan Akar Dari Masa Ya Nah Sebenarnya Kalau kita Mau ubah Ini menjadi T Sama Dengan 2 V Per K Per Akar K Kali Dengan Akar M Maka T Ini Adalah Y 2 V Per K Ini Adalah Kemiringan Akar 2 V Per Akar K Itu Adalah Kemiringan Akar M Ini Adalah Nilai X Nilai M Inilah Yang Akan Kita Variasikan Maka Kalau Kita Gambarkan Dalam Bentuk Kurva Langsung Dimana Judulnya Adalah Periode Terhadap Masa Masa Kilogram Kemudian Periode Detik Maka Kurvanya Bukan Lurus Tapi Dia Seakan Akan Gini Dan Ini Sulit Untuk Dianalisis Secara Langsung Cara Mudahnya Adalah Kita Cari Akar Masanya Kita Variasikan Terhadap Akar Masa Maka Kita Ubah Disini Ininya Adalah Akar Dari Masa Ini Periode Maka Kita Lihat Jelas Ini Akan Adalah Hasil Ini Adalah Garis Lurus Ya Garis Lurus Kemudian Kita Cari Y Sama Dengan MX Tambah C Ya Kita Gunakan Excel Kita Cari Paling Mudahnya Adalah Dengan Mengasumsikan C Sama Dengan 0 Kita Definisikan C Sama Dengan 0 Karena Persamaannya Gini Tetapi Boleh Juga C Tidak Sama Dengan 0 Maka Kita Akan Dapatkan Nilai Error Pengukuran Ada Kesalahan Dalam Pengukuran Nah Sekarang Bagaimana Kalau kita Plot data Yang Datanya Perubahannya Signifikan Jadi data Yang Perubahannya Signifikan Jadi datanya Tiba-tiba Dia membesar Contoh Ini 0 0 0 0 Tiba-tiba Dia naik Ini Ternyata Ini mirip Dengan Persamaan Eksponensial Ya Jadi Persamaan Eksponensial Y Sama Dengan Y 0 Eksponensial KX Nah Caranya Gimana Caranya Adalah Kita Ubah Menjadi LEN Y Jadi Nilai Y Di Semua Ruas Kanan Dan Ruas Kiri Diubah Menjadi Dengan LEN Ini Menjadi LEN LEN Y Sama Dengan LEN Y 0 Kali Eksponensial KX LEN Itu kan Ini Perkalian LEN Y0 Kali Eksponensial KX Maka Ini bisa Jadi Sederhana LEN Y0 Ditambah LEN Eksponensial KX Dan LEN Eksponensial Itu Sama Dengan Nilai Ini Aja KX Berarti Ini LEN Y0 Tambah KX Ini Adalah LEN Y Ini Adalah LEN Y Maka Ini Bisa Disederhana Menjadi KX LEN Y Sama Dengan KX Tambah LEN Y0 Ini Bisa Aja Dengan Berarti Ini Misalnya Z Sama Dengan KX Ditambah C Ini kan Persamaan Garis lurus Dimana Z nya Hampir sama Seperti Y Yang Sebelumnya Kita bahas Persamaan Garis lurus Nah K nya Sendiri Jadi M Itu Kemiringan Sedangkan C nya Sendiri Adalah LEN Y0 Jadi Kalau Kita Ubah Skalanya Dimana Sumbu Y nya Kita Logaritmakan Maka Kita Akan Dapatkan Persamaan Garis lurus Nah Ya Ini Adalah Sumbu X Sumbu X Ini Adalah Sumbu Y Ini Adalah Logaritmik Sumbu Y nya LEN Y Logaritmik LEN Y Gitu ya Hasilnya Nilai Seperti ini Jadi Kalau Kita Ubah Nilainya Menjadi Seperti ini Ya Ini Adalah Minus 6 Ini Adalah 41 Dan Kalau Kita Buat Garis lurus Dia Garis lurus Ya Garis lurus Ya Bisa Bisa Menggunakan Metode Garis Biasa Garis Terbaik Atau Menggunakan Persamaan Matematik Y sama Dengan MX Tambah C Oke Oke Tadi Adalah Logaritma Bagaimana Kalau Persama Nya Adalah Perpangkatan Misalnya Y sama Dengan A Kali X Pangkat 3 A X Kwadrat BX Pangkat 5 Dan Seterusnya Atau Kita Sederhanakan Menjadi Logaritma Y Sama Dengan A D Pangkat N Maka Ini Bisa Diubah Dengan Logaritma Seruas Kanan Di Logaritma Kan Duas Kiri Di Logaritma Kan Jadi Log Y Sama Dengan Log A Kali D Pangkat N Ini Bisa Disederhanakan Jadi Log A Dikalikan Log D Pangkat N Pangkat Ini Bisa Pindah Ke Sebelah Sini Menjadi Log A Sama Dengan N Log 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 Y Log Y Sama Dengan Log A Ditambah N Log D Dan Sama Seperti Persamaan Garis Lurus Ini Adalah Z Ini Adalah C Ditambah N Log D N Adalah X Z Sama Dengan N X Tambah C Berarti N Ini Adalah Kemiringan Sedangkan C Itu Sama Dengan Log Itu ya Oke Ada Ada Yang Lain Ada Banyak Misalnya Dengan Akar Kalau akar Bisa Masukkan Kedalam Sini Polinomial Bisa Oke Sekian Terima kasih Kuliah kita Hari ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh